Cara menghilangkan beruntusan Siapa nih yang wajahnya masih beruntusan atau punya bencolan kecil-kecil di wajah? Caranya gimana ya? Ikutin aku terus! Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan klik tombol lonceng Biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya Oke guys, tanpa basa-basi lagi Langsung aja kita bahas tentang gimana sih cara ngatasi beruntusan Beruntusan itu apa sih kak? Beruntusan itu adalah sejenis jerawat Yang diakibatkan oleh bakteri, sel kulit mati Dan juga minyak pada wajah yang tersumbat dalam pori-pori Nah biasanya beruntusan ini muncul banyak banget di setiap orang Dan hampir semua orang pasti pernah lah ngalamin yang namanya beruntusan Beruntusan ini nama lainnya itu adalah whiteheads Jadi kalau kalian bisa lihat nih gambarnya Dia itu bentukannya adalah bencolan-bencolan tapi warnanya putih Pasti kan ngeganggu banget ya Kita tuh kayak ngerasa sebel gitu ya Ada beruntusan kecil-kecil gak ilang-ilang So, gimana cara ngatasinnya? Kita harus tau dulu nih penyebab dari beruntusannya Nah penyebab dari beruntusan itu ada banyak macam faktor Faktor yang pertama itu bisa disebabkan oleh kelebihan minyak Yang itu kelenjar minyak Nah ketika kelenjar minyak kita terlalu berlebihan nih Nah makanya itu dia bisa menyumbat pori-pori Nah sehingga menumpuklah minyak itu di dalam pori-pori kita Dan menimbulkan yang namanya jerawat Apalagi kalau kita yang sering banget pake make up Atau pake bedang, pake foundation dan kita tutupin Nah itu pori-pori bisa tersumbat Alhasil jadilah jerawat dan bahkan jadi bencolan-bencolan kecil pada wajah Yang disebut sebagai beruntusan Makanya guys, kadang kita yang kulit mukanya itu berminyak Justru kalau misalkan kita gak pake pelembab Itu bakal membuat produksi minyak kita akan terus berusaha memproduksi Jadi ibarat kata tuh muka kita tuh kehilang kelembapan Dia tuh akan mengeluarkan minyak yang nanti kalau misalkan berlebihan Itu bisa menimbulkan jerawat Jadi lebih baik kalian tetep pake yang namanya pelembab Nanti aku bakal jelasin di akhir jenis pelembabnya itu seperti apa Dan rekomendasi skincare-nya Jadi ditonton sampai habis Faktor kedua yaitu adalah hormon stress Jadi kalau kita rasa stress itu akan meningkatkan hormon kortisol Yang menyebabkan kita jadi jerawatan atau beruntusan Nah makanya itu guys, aku saranin kalian jangan suka bawa stress Nikmatinlah hidup dan fokus ke menyelesaian masalah Kalau misalkan kita terlalu fokus sama masalahnya Yang ada kita bakal jadi rewet, jadi pusing Dan alhasil ya fisik kita jadi melemah Dan itu bisa menyebabkan yang namanya jerawat Hormon kita jadi gak baik Dan alhasil beruntusan di wajah Ya jadi makin stress dong Faktor yang ketiga yaitu tidak melakukan double cleansing Jadi kita udah pake makeup, udah pake sunscreen seharian Tapi kita gak double cleansing, cuma cuci muka pake facial wash Ya itu gak akan bersih maksimal guys Jadi bakal ada banyak sisa-sisa kotoran Sisa-sisa makeup yang menempel pada wajah Dan ketika itu gak dibersihin Jadinya malah cerawatan, jadinya malah beruntusan Dan itulah yang menyebabkan kalian beruntusannya gak ilang-ilang Apalagi yang rajin banget nih pake makeup Udah pake makeup tapi gak mau bersihinnya maksimal Ya jadinya ya tetap beruntusan, malah makin parah Porin-porin ketutup, gak ada nafas, gak ada udara Wajah kita jadi tersumbat sama yang namanya kelenjar minyak Tersumbat lagi sama yang namanya kotoran dan makeup Makin parah adanya Faktor yang keempat yaitu adalah kulit yang kering Karena ketika kulit kita kering, porin-porin kita akan terbuka Dan ketika terbuka maka kelenjar minyak akan keluar Yang bisa membuat porin-porin kita jadi tersumbat Nah jadinya lah jerawat atau beruntusan Makanya itu guys, kalau misalkan kulit kalian kering Harus buru-buru langsung pake pelembab Apalagi yang berminyak Kalian mungkin ngerasa kayak udah berminyak Yaudah gak usah pake pelembab Tapi itu salah besar guys Mau kulit kalian berminyak ataupun kering Kombinasi tetap harus yang namanya menggunakan pelembab Selanjutnya yaitu disebabkan oleh hormon Hormonnya ini terbagi menjadi dua Yaitu hormon androgen dan hormon estrogen Hormon androgen yaitu adalah testosteron Dimana ketika meningkatnya hormon testosteron ini Akan menyebabkan kelenjar minyak kita jadi berlebihan Sehingga menyumbat porin-porin dan menyebabkan jerawat Nah pemicunya itu biasanya terjadi Karena kita telah mengkonsumsi obat atau pil KB Ini juga bisa terjadi pada saat masa pubertas Dan juga kehamilan Yang kedua yaitu adalah hormon estrogen Yang berbeda dengan androgen Dimana ketika testosteron itu meningkat Maka akan menyebabkan jerawat Sedangkan kalau hormon estrogen Ketika dia rendah Maka akan memunculkan jerawat Nah ini biasanya terjadi pada saat kita PMS, monopause, olahraganya secara berlebihan Penyakit ginjal dan juga anoreksia Terakhir yaitu disebabkan oleh skin care Jadi kalau misalnya kalian pake skin care yang gak cocok sama kulit muka kalian Itu bisa menyebabkan break out Bisa menyebabkan perutusan Nah itu biasanya ada dikandungan skin care yang Seperti salicylic acid Atau yang mengandung AHBHA Atau mengandung retinol Pokoknya mengandung zat-zat kimia yang aktif Itu bisa membuat kalian jadi break out atau purging Nah untuk perbedaan break out dan purging Itu aku udah pernah bahas juga Di instagram aku kan bisa Baca disana Di instagram story dan juga di feeds Nah perbedaannya itu apa sih? Nah secara umum aku jelasin secara singkat aja ya Jadi perbedaan dari purging sama break out Yaitu adalah Kalau misalkan kondisi muka kalian lagi menyesuaikan sama skin care tersebut Itu namanya purging Dan itu biasanya terjadi pada area wajah yang emang biasa jerawatan Sedangkan kalau break out itu timbul karena ketidak cocokan dengan skin care tertentu Ketika kalian gak cocok sama skin care tersebut Maka akan menimbulkan reaksi Yaitu adalah seperti break out Timbulnya jerawat, timbulnya beruntusan pada wajah kalian Nah untuk kalian yang penasaran gimana sih caranya Bisa tau skin care itu cocok atau gak sama kalian Cara testnya gimana Kalian bisa nonton aja di youtube aku Sebelumnya tentang skin care ini cocok atau gak ya sama kulit Dan cara test skin care Disitu aku jelasin caranya gimana Dan lengkap banget pokoknya mulai dari facial wash Mulai dari toner, mulai dari serum Cocoknya tuh cara testnya gimana Nah kalian bisa nonton aja disitu lengkapnya Bagian yang pasti kalian tunggu-tunggu Yaitu cara mengatasi beruntusan Yang pertama yaitu kalian wajib menjaga kebersihan dari luar Yaitu menggunakan double cleansing atau triple cleansing Nah disini kalian bisa gunain yang namanya Micellar water atau cleansing oil dan cleansing balm Rekomendasinya itu ada banyak banget Kalau Micellar water itu yang udah aku sering banget bahas Ada merek Garnier, ada merek Wardah, ada merek L'Oreal, biodharma Dan banyak hal lainnya yang cocok sama kulit kalian aja Yang kedua yaitu cleansing oil Cleansing oil juga banyak banget sih guys Rekomendasinya mulai dari Nivea, DHC atau merek Biore Dan untuk cleansing balm sendiri itu ada merek Dear Me Beauty Ada merek Pons, merek Vanilla Jadi sesuaiin aja sama budget kalian Dan emang kalian tuh cocoknya sama tipe double cleansingnya seperti apa Kalau misalkan kulit yang berminyak itu cenderung menggunakan micellar water Sedangkan untuk kulit yang kering itu pakai cleansing oil atau cleansing balm Tapi balik lagi ketika kita menggunakan makeup atau menggunakan sunscreen Itu lebih baik menggunakan cleansing oil atau cleansing balm Agar pembersihannya itu dapat secara maksimal Ada membuat pori-pori yang tersumbat akibat makeup itu terangkat semua Sedangkan kalau pakai micellar water itu cenderung bersih sih bersih Tapi kurang maksimal guys Jadi lebih baik habis kalian pakai micellar water Atau mungkin habis pakai cleansing balm Kalian bisa pakai lagi di antara keduanya Atau dua-duanya pakai terus baru lanjut ke facial wash Kedua yaitu menggunakan AHA BHA Tapi balik lagi nih guys Kadang kalau misalkan kita lagi bereaksi sama salah satu skincare yang mengandung AHA BHA Itu bisa menyiapkan purging Jadi kalau misalkan tiba-tiba beruntusan kalian itu kayak Kok kayaknya makin parah ya Itu bisa jadi efek dari purging Tapi itu bakal terselesaikan teratasi selama satu bulan Atau bahkan lebih Jadi tergantung sama kondisi muka kalian Salah satu produk dari toner AHA BHA Dan juga dari serum Yang mengandung salicylic acid Atau mengatasi cerawat Beruntusan yang mengandung retinol dan lain-lain Contohnya itu banyak banget sih guys Ada toner Cosrx, ada toner Avoskin, toner Kleveru Nah AHA BHA ini bisa kalian kondisikan Misalkan kalian pakai seminggu dua kali atau sekali Jadi sesuai aja Dan toner ini cenderung sifatnya itu lebih light Lebih aman dan tidak terlalu tinggi konsentrasinya Dibandingkan dengan serum Nah sedangkan kalau untuk serum Yaitu AHA BHA itu bisa Kalian pakai yang untuk pemula aja Atau misalkan kalian cari kandungan serum yang Hydrating serum Mengandung retinol Atau mengandung Mengandung nycinamide Yang bisa mengatasi cerawat Anti-inflammasi dan antibakteri Kalau misalkan kalian mau pakai serum Kalian bisa pakai serum Nycinamide dari The Ordinary Kalau misalkan mau yang lokal Itu ada Avoskin Dan merek Scarlet Jadi sesuaiin aja Sama kulit kalian Pokoknya kalian cari aja Kandungan-kandungan tersebut Terus kalian bisa tambahin Pakai obat total jerawat Obat total jerawat ini dipakai di akhir Setelah penggunaan skincare Itu untuk membantu jerawat kalian Makin cepat kering Makin cepat sembuh Contohnya itu ada merek Megigo Skin Game Dan banyak banget sih Obat total jerawat lainnya yang bagus juga Kalau itu rekomendasi dan yang aku pakai Dan yang terakhir itu adalah Menggunakan pelembab Yang teksturnya itu gel Atau ringan Seperti aloe vera Atau tekstur gel Seperti Selfie Atau merek unik Dan untuk maskernya sendiri Sebagai tambahan Kalian bisa gunakan clay mask Itu berguna untuk membantu Kelebihan minyak kalian Jadi ketika Kalau minyak kalian itu berlebih Nah clay mask itu membantu Untuk mengatasi Kelenjar minyak yang berlebih tersebut Sehingga Pori-pori kalian Jadi gak tersumbat Nah rekomendasi clay mask itu Juga ada banyak macam Kalian bisa cari Masker yang memiliki kandungan Charcoal Atau tea tree Madu Itu bagus banget Untuk mengatasi jerawat Oke guys Jadi itulah Cara mengatasi perutusan Dari aku Kalau misalkan Ada tambahan lagi Kalian bisa komen aja di bawah Dan pengen aku bahas Mengenai skincare Atau cara mengatasi Masalah di muka Kalian bisa komen juga di bawah Karena aku sering banget Bacain komen kalian Dan jangan lupa Untuk keep in touch Di instagram Dan juga tiktok aku At desylistiani Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa Untuk klik tombol like Sebagai dukungan Kalau kalian suka video ini Dan share ke temen-temen kalian Supaya video ini Juga bisa bermanfaat Buat mereka See you in the next video Bye bye Sarang yey Jangan lupa Untuk nonton video aku sebelumnya Di sini Klik tombol subscribe Kasih like Serta komen di bawah I will be back With more videos Bye Bye